Intro Saya berada di Bintaro di halaman rumah saya sendiri Nah mumpung di rumah saya mau berbicara mengenai rumah tangga yang bahagia Rumah tangga bahagia bukan rumahnya besar, halamnya luas Tapi hatinya yang luas, hatinya yang indah Karena kalau hatinya indah akan terpancar lewat sikap muka perilaku yang juga indah Yang membuat rumah tangga kuat dan bahagia Salah satu hati yang indah adalah hati yang bijaksana Wah kita sering mendengar orang berkomentar Wah iya sih bapaknya bijaksana makanya pernikahnya bahagia banget Wah iya sih itu ibunya bijaksana sekali Makanya anak-anaknya bahagia dan pintar-pintar Karena mereka orang tua yang bijak Nah apa itu bijaksana? Bijaksana itu orang yang berpikir dulu sebelum berkata-kata Sebelum berbuat, sebelum posting, merileh, sebelum melakukan sesuatu Maka dia berpikir panjang terlebih dahulu Orang bijaksana itu orang yang cepat untuk mendengar Tapi lamban berkata-kata Orang bijaksana orang yang bisa mengendalikan emosinya Orang yang lebih mengedepankan akal budi daripada emosi atau perasaan Memiliki hati yang indah, bijaksana Karena berpikir jauh ke depan Berpikir waduh kalau saya berkata begini apa yang dia rasakan Dia kesinggung gak ya? Kalau saya berbuat begini apa akibatnya? Kalau saya misalnya menjadi dia Gimana perasaan saya? Nah ini artinya hati yang menimbang-nimbang Kalau saya jadi dia bagaimana? Dampaknya apa? Hati yang berpikir seperti ini, menimbang seperti ini Pasti akan menghasilkan sikap perbuat dan keputusan yang jauh lebih baik Orang akan bijaksana kalau dia belajar untuk menghitung hari-hari yang dilalui Seperti Raja Daud yang juga cukup dikenal sebagai tokoh yang bijaksana pada zamannya Dia menulis lagu atau masmur Dimana ada kata-kata ya Tuhan Ajari aku menghitung hari-hari yang kulalui Sedemikian rupa supaya aku menjadi bijaksana Nah orang bijaksana kalau dia mereview apa yang telah dia lakukan Dari evaluasi itu lalu dia mengandalkan revolusi, resolusi gitu ya Keputusan yang cukup kuat untuk dilakukan di kemudian hari Nah kalau orang punya pola pikir semacam ini pasti dia bijaksana Menghitung hari-hari yang akan kulalui Maksudnya juga bahwa waduh ini gak lama lagi mati nih ya Atau masih lama gitu ya Tapi orang mengingat hal seperti itu juga akan cenderung untuk bertingkah laku bijaksana Dari pada orang yang tidak pernah mengevaluasi apa yang dilakukan Hari-hari yang dilakukan yang hari-hari yang dilalui maupun yang akan dilakukan Nah kalau keluarga itu isinya orang-orang yang bijaksana Sudah pasti gitu ya itu keluarga akan bahagia bahkan kuat sekali Tapi gimana kita bisa punya sikap bijaksana ini Nah kembali kepada perkataan yang saya ambil dari Raja Daud Dia berkata Tuhan lah yang menuntun langkah-langkahku Artinya sumber kebijaksanaan Raja Daud adalah dari Tuhan Karena itu miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Baca isi pikiran dan hati anda dengan firman Tuhan Karena kalau apa yang kita baca itu yang mempengaruhi pikiran kita hati kita Yang kita baca adalah ya gak salah sih baca novel, detektif gitu ya Bisa-bisa bawanya curiga nih Jangan-jangan dia begini nih Ini suami kenapa begitu Jangan-jangan begini Ya kebanyakan baca cerita detektif atau film detektif Nah karena itu boleh saja Tapi banyakin lebih lagi untuk membaca firman Berdoa bergaul dengan Tuhan Supaya Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita Hati kita, sikap kita Menjadikan bijaksana dan keluarganya bahagia Salam dasyat, luar biasa Salam dasyat, luar biasa